Intro Setelah terpilih melalui musya ora besar ikatan keluarga Flobamora, Nusa Tenggara Timur Martinus Lendemere dilantik sebagai ketua IKF NTT Kota Sorong, Papa Barat, Periode 2021-2025, pada Sabtu 27 Maret 2021. Prosesi pelantikan ketua terpilih ikatan keluarga Flobamora, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, disaksikan langsung Gubernur Papua Barat, Domingos Mandacan, dan para kepala suku Pagoyuban Senusantara, serta masyarakat yang tergabung dalam ikatan keluarga Flobamora, Nusa Tenggara Timur, Kota Sorong. Gubernur Papua, Domingos Mandacan, mengatakan kehadiran dirinya untuk memberikan semangat dan dorongan kepada ikatan keluarga Flobamora, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat, dan Kota Sorong agar bersatu dan terlibat memberikan kontribusi pembangunan di Provinsi Papua Barat, terlebih khusus di wilayah Kota Sorong. Dengan mengucap syukur ikatan keluarga Flobamora, Nusa Tenggara Timur, Kota Sorong, saya hadir untuk memberikan semangat, memberikan dorongan, memotivasi ikatan keluarga Flobamora, Nusa Tenggara Timur, Kota Sorong, supaya kita ajak mereka untuk bersatu, tapi juga ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat, terlebih khusus di Kota Sorong. Dengan demikian, ketika pelantikan ketua dan pengurus ikatan keluarga Flobamora, Kota Sorong, kita harapkan segera bisa melakukan konsolidasi organisasi dan bisa menjabarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi yang menjabarkan dari tingkat Flobamora, tingkat pusat, provinsi, dan juga Kota Sorong. Selain itu, ketua IKF NTT Martinus Lendemere mengatakan, sebagai ketua yang dilantik pada hari ini dirinya menghimbau kepada ikatan keluarga Flobamora, Nusa Tenggara Timur, untuk bersatu bergandengan tangan, memajukan pembangunan lima tahun ke depan. Adapun persoalan internal yang terjadi, dirinya berjanji akan berkonsultasi bersama Kepengurusan Ikatan Flobamora, Nusa Tenggara Timur. Saya berhubungan kalau di ikatan yang terjadi, tetapi selaku saya di Kota Bibi, saya ingin menghimbau kepada jururuh masyarakat NTT yang ada di Kota dan Kota. Kepada Sorong, mari kita bergandengan tangan, untuk kemajukan pembangunan lima tahun ke depan. Adapun persoalan yang berkaitan dengan persoalan internal yang terjadi, saya selalu berkonsultasi dengan teman-teman saya, sehingga pembangunan ke depan terbaik. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf menggabarkan.